Pembelian LPG tabung 3 kg wajib menunjukkan kartu tanda penduduk resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2024. Seperti apa program yang digaungkan sejak tahun lalu ini dan apakah ada kendala yang terjadi di lapangan? Berikut informasinya. Aturan pembelian LPG 3 kg atau gas melon wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Mulai diberlakukan pada Sabtu 1 Juni 2024. Program wajib KTP ini digaungkan sejak tahun lalu. Penyaluran LPG 3 kg yang dinilai tidak tepat sasaran dan subsidi sektor migas yang membengkak menjadi pemicu pemberlakuan kebijakan ini. Meski demikian, tak semua warga mengerti tentang hal ini. Salah satunya Bejo, penjual pentol keliling di Surabaya, Jawa Timur. Bejo yang berjualan sejak 1997 ini merasa kebijakan baru tersebut cukup menyulitkan. Apalagi sebagai pedagang keliling, ia tidak tahu pasti kapan LPG-nya akan habis. Hal serupa juga diutarakan oleh Andri, penjual mie ayam asal Wonogiri. Andri yang menjajakan dagangan di sekitar daerah Gubeng, Surabaya bersama ayahnya ini mempertanyakan keamanan data pribadi. Banyaknya penyelewengan data pribadi seperti KTP dan kartu keluarga membuatnya was-was. Pemilik pangkalan LPG 3 kg di daerah Mojo, Gubeng, Surabaya, Mari Ahmad, berasa serba salah dengan kebijakan baru ini. Kurangnya sosialisasi sampai akar rumput membuat dia berada di situasi yang sulit karena masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Ya sementara ini kita bebas nungguan ya Pak. Tahu mereka banyaknya keberatan Pak, dimintai data KTP, ya mungkin karena ada pemilu dan sebagainya kan mereka takut Pak. Mungkin datanya takut di kemana-kemana, kepinjol atau kan takut Pak. Korporat Sekretari Pertamina Patradiaga, Irto Ginting menyebut sistem pemilihan LPG 3 kg wajib menunjukkan KTP. Merupakan upaya Pertamina untuk memetakan pengguna LPG 3 kg. Selain itu, aturan ini juga sebagai upaya Pertamina dalam mempersiapkan kesiapan sistem dan infrastruktur yang ada. Irto menambahkan upaya ini merupakan langkah awal dalam transformasi pendistribusian LPG 3 kg menjadi lebih terkontrol dan tepat guna. Serta memastikan setiap transaksi pembelian terdata dengan baik. Ada 4 sasaran LPG 3 kg yakni pengguna rumah tangga, UMKM, nelayan, dan petani. Masyarakat yang sudah terdaftar cukup menunjukkan KTP-nya saja, baik fisik, ataupun nanti kopian, ataupun nanti ada KTP yang di handphonenya begitu ya, untuk dicatatkan NIK-nya dalam aplikasi tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui siapa saja pembeli LPG 3 kg yang mana subsidinya cukup besar. Sosialisasi masih menjadi pekerjaan rumah Pertamina dan pemerintah, agar program ini sampai pada level terbawah. Kalangan rumah tangga kurang mampu, usaha mikro kecil dan menengah, petani serta nelayan sebagai pengguna terbanyak LPG 3 kg diharapkan melek dengan program ini. Tim Liputan, CNN Indonesia